terima kasih ya Allah 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 . . . selamat menikmati Allah selamat menikmati Allah selamat menikmati Allah selamat menikmati Allah selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah semoga dengan bacaan Yasin Padilla tadi membawa berkah untuk kita semua dan doa-doa yang ada di dalamnya terkaburkan oleh Allah SWT selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke terima kasih selamat menikmati terima kasih polpen terima kasih 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 Tahu betul Oke Udah Kalau sudah harap dibawa kesini Kang Imam mungkin bisa ke depan ya kan Nanti Ada sekitar 10 Yang putri gak ada yang merasa Mendapatkan kertas Yaudah Mukron tolong Oleh Bora Pilih kakak Mukron Pilih kakak Mukron Oke udah Oke udah Mungkin kita bacakan ya Mbak It tolong nanti tambahkan mbak Oke yang pertama mungkin Nailul Bos Kapal Nailul Nailul Fauzi Ada Nailul Fauzi Dua Dua kasih dua Ganti dua Oke Ahmad Ahmad Musonef Musonef Mbak It tolong nanti tambahkan mbak Sonef Sonef Satu Satu Nahit Nahit Amat 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 Musonef Siap Siap Tidak ada kata-kata Tidak ada kata-kata satu ketua umum satu Dua gak ada Oke semuanya punya hak Oke mungkin ada yang bisa bantu lagi untuk menyebarkan surat suara biar cepat Suara-suaranya di belakang Disamping mbak It ada yang nyebarin Jadi kita ada tiga nama Nahit Ahmad Musonef Alfi sama Nailul Fauzi Silahkan teman-temannya ada disini bisa memilih menuliskan nama atau mungkin nomor urut Nomor urutnya diganti satu-satu Sesuai alfabetis mbak Siap Mungkin ada yang mau bantu lagi untuk menulis di papan Kehitungan suara Mustakom Eh Mustakom semua jenengi Pak RT selamat datang Pak RT Di mbak Abror Bro Aku diwangi Itu loh Papan Penghitungan suara Suwi Semakin cepat semakin baik kita akan menuju ke acara inti Eh kita Kalau pakai Kalau pakai Excel itu rawan klik keliruan Mending kita pakai papan tulis Ada yang ke depan Mbak Baikin mungkin ke depan mbak Papan tulis aja mbak Kalau pakai ini rawan kesalahan Ada sebetul semuanya lengkap Ah Eh 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 Terima kasih. Oke, calonnya yang pertama Nahid, yang kedua Ahmad Musonev, yang ketiga Nailul Fauzi. Sah, sah. Tunggu Pak Nailul mau kampanye sih, apa deklarasi? Tunggu Pak Nailul, ini calonnya masih jumlah kapi yuk. Tunggu Pak Nailul jangan mensabotase loh Pak. Tunggu Pak Nailul. Beraku wakili. Kandidatnya Muhammad Nahid. Salonnya yang pertama Muhammad Nahid, yang kedua Ahmad Musonev Alfi, yang ketiga Ahmad Nailul Fauzi. Pak Najib kameranya Pak, kesini Pak. Pak Nailul, yang kedua Ahmad Nailul, yang ketiga Nailul. Pak Nailul, yang ketiga Nailul. Pak Nailul, yang ketiga Nailul, yang ketiga Nailul, yang ketiga Nailul. Pak Nailul, yang ketiga Nailul. Pak Nailul, yang ketiga Nailul. Pak Nailul, yang ketiga Nailul, yang ketiga Nailul, yang ketiga Nailul. 說 harus ada di mereka, kita gembine Выula Sair, yang ketiga Nailul. Set aber человека, ketiga Nailul. Sensei, ketiga Nailul. Eخ thing międzyмос thematansias US milligrams火u seadanya. apa PET East sungai ke sini. Ing Guanul Park? Perintrare ketiga Nailul. ini Pak Imam udah semua ya oke mungkin ini semoga nanti ketua bisa memajukan dan memang syarat ketua syarat ketua belum sampein ya syarat ketua itu alumni yang berada di sekitaran Karisiden Pati sama Karisiden Bosunegoro yang di luar itu karena mungkin nanti koordinasinya susah karena setiap sudah harus kesini kalau gak bisa kesini harus diwakilkan ke Pak Abrol Pak Abrol setiap jadi wakil oke langsung ya yang pertama Nailul 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 Sonef Musonef Sonef Musonef Dua Musonef 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 Nahit Pak Nailul Pak Nailul Pak Nailul Nailul Nahit 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 Sonep Sonep Nahit Nailul Sonep Kiei Sonep Kiei Sonep Musonef Nailul Musonef Musonef Ahmad Musonef Ahmad Musonef Sonep Musonef Abuya Musonef Golput Golput Aku Umar Gak sah Gak sah satu Umar Pengen tadi Ahmad Musonef Gak sah Kedisi 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 Nol Nahit Nahit Nahilul Nahit Sonep Nailul Nailul Musonef Musonef Nahit Musonef Love Musonef Satu Nailul Fawzi Nailul 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 Fawzi Musonef Musonef Nailul Nahit 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 Nailul 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 Fawzi Nailul 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 Fawzi Nailul 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 Ahmad Musonef Nahit Babang 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 Sonef Pak Sonef Nomor Loro Sonef Nailul 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 Fawzi Nailul Fawzi Seh Sonef Loro Dua Pak Nailul 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 Dua Dua Musonef Nailul 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 Silahkan discord Pak Kayaknya saya yang lagi teko oleh milah teko Tidak Kayaknya saya yang lagi teko oleh milah 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 teko oleh teko oleh milah 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 teko oleh teko oleh milah teko oleh milah teko oleh teko oleh milah teko oleh toko oleh milah teko 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 oleh teko oleh milah teko oleh monta Oke, saya bacakan ya, perolehan suara untuk pemilihan Ketua Umum Khirit tahun ini, masa bakti awal periode 2021-2025, 4 tahun, Muhammad Nahid mendapatkan 16 suara, Ahmad Musunef Alfi mendapatkan 34 suara, Nailul Fauzi mendapatkan 27 suara. Jadi dari hasil pemilihan ini, disebutkan bahwasannya Ahmad Musunef Alfi menjadi Ketua Umum Khirit periode 2021-2025. Mungkin nanti Pak Abrol bisa berkoordinasi dengan Pak Musunef karena enggak hadir kayaknya ya? Hadir? Oke. Mungkin untuk Ketua Terpilih Bapak Musunef Alfi silahkan maju ke depan untuk memberikan mojangan-mojangan. Mungkin untuk Ketua Umum Khirit periode 2021-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wabihinastainu alaumuridun yawuddin. Amma Badu, terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir baik angkatan 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan pertemuan pertama dari 4 tahun atau 4 kali wisuda ya dari semua alumni Hirit S.T.A. Al-Anwar. Semoga pertemuan pertama ini menjadi awal kemajuan dari organisasi kita, organisasi alumni Hirit S.T.A. Al-Anwar yang ke depan harus ada program-program yang memang berjalan. Karena salah satu piranti kampus, salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam penilaian kampus adalah alumni. Apabila alumni-nya banyak berkontribusi, apabila kontribusi alumni poinnya itu penuh maka kampus juga akan terlihat baik. Bukan hanya itu, namun nama kampus dan nama besar S.T.A.I. Al-Anwar insya Allah ke depan akan semakin baik. Semoga saja seperti itu. Terima kasih juga kepada pengurus Hirit S.T.A. Bapak Abror. Biasanya kalau sebenarnya ketuanya Bapak Rofi Kul Umam, tapi ternyata teman-teman Hirit S.T.A. mulai angkatan kedua dan seterusnya gak tahu kalau ketuanya itu Bapak Rofi Kul Umam. Tahunya Bapak Abror. Jadi kemarin Mas Agarita si tanya ketua Hiritnya itu siapa? Ternyata tahunya Saiful Abror kan gitu. Karena yang paling aktif, Sata Pak Alirido, teman kita satu angkatan juga gak tahu kan gitu. Nah ke depan dari organisasi alumni ini harus bergerak gitu. Karena itu tadi, apa namanya, salah satu piranti yang menjadi ukuran kemajuan perguruan tinggi adalah dari alumni-nya itu. Untuk kepengurusan nanti saya coba akan koordinasi dengan pengurus Hirit yang lama beserta koordinator semua angkatan, baik satu, dua, tiga, dan empat. Nanti akan minta masukan bagaimana programnya ke depan, apakah nanti ada pertemuan per daerah atau pertemuan itu cukup satu tahun sekali di sini. Itu nanti coba program-program itu nanti kita bahas dengan tim yang lama, pengurus yang lama, dan pengurus baru, serta masukan dari kampus. Sebenarnya bukan hanya program itu, tapi alumni juga punya tugas. Bagaimana adik kelas-adik kelas kita, kalau kita lihat biasanya alumni di UGM, anak UGM, teman-teman yang ada di UGM sebelum dia lulus, dia sudah tahu kira-kira dapat pekerjaan apa apabila bertempat di mana. Saya harap nanti itu juga kita maksimalkan di sana jaringan-jaringan itu, jangan sampai ada alumni STI Al-Anwar yang pulang dari pondok nganggur. Karena kalau kita lihat ketersebaran mahasiswa atau alumni STI Al-Anwar, itu mulai dari Aceh sampai Papua semuanya sudah ada. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sekitar 29 provinsi yang sudah ada mahasiswa atau alumni-nya. Jadi kampus kita sudah sangat nasional, karena ukuran kampus bisa dibilang nasional itu kalau sudah melebihi 20 provinsi dari jumlah mahasiswanya. Nah, bagaimana alumni ini nanti kita bergerak bersama-sama membantu perguruan tinggi dan membantu adik-adik kelas kita. Termasuk juga program, misalnya ada program biasiswa, biasiswa untuk S2, itu saya kira alumni juga bisa membantu di sana. Alhamdulillah alumni kita kan juga sudah banyak yang lumayan yang lulus S2 kan juga. Ada Pak Nailul ini yang lulus S2 juga, ada Pak Akrom dan lain sebagainya. Insya Allah Pak Nahid juga sebentar lagi S2. Nah ini apalagi Pak Nahid punya relasi yang begitu besar. punya relasi yang begitu besar, itu nanti coba bisa ngasih tahu bagaimana caranya mendapatkan S2 atau paling tidak bisa mengantarkan adik-adik kelas kita untuk melanjutkan studi lanjut. Itu salah satunya. Bukan hanya terkait pekerjaan, tapi juga terkait dengan studi lanjut adik-adik kelas kita. Itu saya kira yang paling penting. Karena untuk membangun sebuah bangsa, untuk membangun sebuah itu, membangunlah dengan pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabila itaukit walidah ya. Wari tuwal inah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati. segenap. yang berbahagia. Alhamdulillah. kita hadirkan. telah berkumpul. bersama Nabi. Alhamdulillah. 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 Amin. 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 Alhamdulillah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati 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 jayalah selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dokter teman menikmati menikmati bagi selamat menikmati menikmati para kiri terima kasih menikmati 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 selamat menikmati di whatsapp perwakilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yang pertama jelas, selaturahim. Dan yang kedua, kita harapkan juga di dalam GRIDs atau organisasi alumni ini nanti ada kepengurusan yang jelas, kepengurusan yang baik dan juga memiliki program-program yang mana program itu kita harapkan juga bisa disinergikan dengan program-program yang ada di kampus kita dalam rangka pengembangan baik itu institusi, program studi atau peningkatan sumber daya manusia yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Lembang. Maka nanti yang kami harapkan kepada ketua yang baru tentu saja, nanti akan ada susunan kepengurusan yang jelas, yang di dalamnya tentu nanti akan melakukan yang pertama pendataan ya, ini sangat penting sekali. Pendataan alumni mulai sejak alumni yang pertama sampai terakhir kemarin, wisuda bulan Desember ya, kemarin terakhir mas Abur ya. bulan Desember ya, mumpung ini kita ya bisa dibilang masih belum begitu banyak jumlah alumni-nya. Yang kita harapkan ada home base, data alumni. Sehingga nanti sewaktu-waktu kita membutuhkan keterlibatan atau peran aktif dari para alumni akan mudah. Selain itu juga kita insya Allah nanti secara berkala akan melakukan tracer study. Jadi keberadaan teman-teman alumni ini di mana? Artinya bukan hanya keberadaan domisilinya di mana ya, tapi juga kemudian punya profesi apa, aktif di mana. Data-data seperti itu sangat kita butuhkan. Sehingga sekali lagi ini mumpung saya ingat penting ya, bagi teman-teman alumni ketika misalnya nanti ada permintaan untuk mengisi Google Form terkait dengan apapun itu. Dari institusi, form itu bisa diisi dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Dan kita tentu sangat mengharapkan partisipasi aktif alumni. Kemarin beberapa kali kita lakukan ya, tracer study. Saya lihat dari hasil tracer study itu masih ada beberapa yang isinya itu lucu. Karena itu penting ya teman-teman HRITS ini untuk mengisi data sesuai dengan realita. Di dalam akreditasi itu yang dinilai banyak kan. Jadi misalnya penilaian tentang seberapa cepat penyerapan HRITS atau alumni ini di dunia kerja misalnya. Mulai dari lulus, berapa bulan kemudian setelah itu teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Itu dinilai. Selain itu yang kedua juga kesesuaian profesi atau pekerjaan dengan bidang studi teman-teman ketika di sini. Misalnya yang IKT ya apakah itu nanti sesuai dengan IKT, yang BGMI juga begitu. Sesuai dengan BGMI. Itu diisi dengan sebenar-benarnya. Terus kemudian juga tempat kerjanya di mana. Karena begini teman-teman, for your information ya, bahwa untuk penilaian akreditasi 9 standar itu yang dinilai termasuk nanti teman-teman bekerja di mana dan tempat kerjanya itu masuk ke tingkat apa gitu. Misalnya regional atau nasional yang diakui lah atau teman-teman ada bekerja di perusahaan internasional misalnya. Ternyata itu juga dinilai. Banyak faktor yang dinilai. Begitu juga kita akan melakukan penelusuran terkait dengan kepuasan pengguna lulusan. Jadi pimpinan institusi di mana teman-teman bekerja. Itu juga merupakan salah satu penilaian yang harus ada di dalam akreditasi. Nah, oleh karenanya ini secara umum saja saya sampaikan bahwa kita berharap organisasi GRID yang sudah ada ini nanti bisa lebih aktif lagi kegiatannya. Dan juga tentu kita memohon partisipasi aktif teman-teman alumni semuanya dalam berbagai kegiatan untuk mensupport kita baik di tingkat institusi maupun prodi misalnya dalam beberapa kegiatan lah ya. Seperti misalnya pengabdian kepada masyarakat ketika proses KKN atau di luar KKN yang masuk dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman kita harapkan bisa banyak membantu di situ. Nah, sehingga kalau organisasi ini berjalan secara baik, insya Allah ke depan kita akan lebih maksimal lagi dalam bersinergi untuk sama-sama mengembangkan institusi kita yang tercinta ini. Kemarin beberapa kali akreditasi ada beberapa yang dilibatkan ya teman-teman, diwawancari langsung oleh asesor. Ini orangnya datang enggak Mas Abelur? Kalau yang di Maroko jelas enggak datang ya, masih ada di sana. Kemarin yang dari mana itu ada Mas Fahmi, terus yang PGMI ada Mbak Nur Hidayah di Kalimantan, terus siapa lagi yang Jepara siapa itu? Izuddin mana? Enggak hadir ya? Hadir, mana Mas Izuddin? Wah, ya Mas Izuddin. Dua kali kayaknya itu ya dilibatkan di institusi maupun di prodi itu ya. Nah, saya kira komunikasi antara alumni ya, akhir-akhir nanti dengan kami yang ada di institusi, apalagi sekarang kalau ketuanya Pak Musonef ini ya, akan sering ketemu dengan kita lah. Dan yang kita harapkan nanti akan lebih bagus lagi komunikasinya, sehingga untuk hal-hal yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, akan bisa terjalin dan terlaksana secara lebih baik dan maksimal. Saya kira gambaran umumnya begitu, insya Allah nanti secara lebih rinci lagi mungkin kita bisa bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol di luar forum, terutama nanti jika misalnya sudah terbentuk ya secara utuh, ke pengurusan di HRITS ini, bisa kita agendakan mungkin secara khusus ya nanti ngobrol-ngobrol, untuk bagaimana kita mengoptimalkan peran alumni terhadap institusi kita. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga ada manfaatnya, ada salah hilang kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tulfi Tomafi LCMPD. Kepadanya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa ma'lana Muhammad ibn abdillah, wa'ala ahli wa sahabi wa ma'ala, wa'ala wa wa'ala wa wa ta'illah wa ta'ilah wa ta'atu. Yang senang biasa kita hormati, Ketua Estayak Lanwar, Dr. Rodi Haji Abdullah Bupur Ma'amun, segenap pimpinan, waktat satu, waktat tiga, Kabrodi dan semuanya, Bapak dosen, Ibu dosen, serta segenap alumni, Alhamdulillah kita bisa bersama disini untuk pertama kali atau kali pertama melaksanakan halal-lebihalal. Bahwa posisi alumni ini sangat penting bagi pengembangan kampus, baik di bidang peningkatan kualitas akademik maupun di bidang pengabdian kepada masyarakat, maka peran Anda harus disinergikan dengan kampus. Tidak mustahil kampus akan melaksanakan pengabdian masyarakat berdasarkan dari usulan-usulan alumni. Misalnya alumni di Wonogiri atau di Aceh mengusulkan KKN di sana, ini bukan mustahil akan kita laksanakan dalam rangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, saya sendiri masih berpikir, sebenarnya ini alumni ya, harus digarisbawahi bahwa tidak ada mantan di antara kita, mantan dosen atau mantan mahasiswa itu tidak ada, sehingga kita harus nyergi terus. Apapun dan dimanapun Anda berposisi, di situ harus nyergi, terutama tadi itu. Anda kasih masukan kepada kami, kaitan dengan akademik, kaitan dengan kemahasiswaan, kaitan dengan pengabdian bersama, terutama akademik dan pengabdian masyarakat yang merupakan harga mati, yang selalu kita kembangkan. Karena kita setiap tahun selalu melaksanakan review-review kurikulum, review program-program kita, sehingga posisi Anda bukan orang lain, tapi posisi yang sinergis atas program-program kita semuanya. Sukses buat segenap alumni, semoga pertemuan ini berkah, manfaat buat kita semuanya. Walaupun ini tidak pernah ditulis, tetapi saya sampaikan sebagai penutup sambutan saya, alumni kita itu, yang tadi saya sebut sebagai tidak ada mantan di antara kita, Satu, melanjutkan kuliah. Kalau tidak, dua, melanjutkan belajar, mondok, ngaji, atau apa. Tiga, bekerja, bekerja apapun yang penting halal. Dan empat, menikah. Jika Anda tidak empat ini, maka Anda harus koordinasi dengan kampus. Iya, betul ini. Jangan sampai tidak ini, tidak empat ini. Koordinasi bisa dengan Pak Ansori, bisa dengan saya, dengan Baba, dengan Pak Naji semuanya. Jadi untuk biar disuwuk ulang, dire-resuwuk ulang. Betul sekali itu, jangan sampai ada yang tidak berposisi sebagai empat ini. Tidak lanjut kuliah, tidak bekerja, tidak melanjutkan belajar, tidak menikah. Tapi saya yakin tidak ada. Demikian semuanya, sekali lagi sukses dan berkah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang terhormat para pimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, Pak Ludfil Ansari, Pak Ludfil Tomafi, ada Pak Hirman, ada Gus Barok, ada Pak Salim, ada Pak Arifin, ada yang lainnya yang tidak bisa Saya sebut satu persatu, ada pimpinan yang baru ya, Heris Pak Musonev, pimpinan yang lama Pak Aperol yang saya hormati. Alhamdulillah, di kursinya ini yang satu masih kosong ini diisi saja ya. Pak Musonev, ini juga yang putri ini diisi, siapa ini yang di depan bisa di depan ini biar enggak kosong. Mbak Umi tadi mana, di depan-depan, sama siapa ini yang di depan ada yang satu ya, biar enggak kosong. Yang di depan, depan sedikit, dua jari depannya. Ada yang bisa di depannya biar enggak kosong. Ada hilnya, itu hilnya ya, di depan-depan hilnya. Ya, terus agak geser gitu maksudnya yang belakang itu ya. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa mengadakan reuni. Nah, pasti reuni itu ya, re itu kembali ini ya. Uni itu bersatu kembali. Setelah pisah lama, sekarang bersatu kembali. Bersatu dalam suasananya, dalam segalanya. Ya, setelah lama berpisah. Tapi juga sekarang ini pisah-pisah amat juga enggak ya. Ada WA-nya, ada selalu konteks, ada Masya Allah. Selalu terkoneksi dalam kehidupan yang sekarang ini. Tetapi tentu bertemu tatap muka dengan tatap muka secara virtual, itu saya kira maknanya bisa berbeda. Dosen juga begitu ya, selama liburan tidak pernah ke kampus, itu kayaknya sepi gitu kampus itu. Walaupun sebetulnya sudah ketemu juga di WA. Tetapi kalau kampus itu kosong, enggak ada dosennya itu ya. Rasanya kayak gimana gitu ya. Nikah secara virtual juga repot ya. Kan sudah ketemu secara virtual, tetapi tidak bertemu secara langsung. Saya kira punya makna-makna yang berbeda. Dulu masih single semuanya ya, sekarang sudah ada yang punya anak. Tadi anaknya itu, anak kecil itu anaknya siapa? Anaknya alumni apa anaknya yang lain? Sudah besar ya? Ya itu faedahnya ketemu ya itu ya? Ada yang sudah punya anak besar, ada yang masih setia dengan jumlunya. Salah satu faedahnya alumni. Yang lama tidak kesarang, lalu kesarang melihat kembali, ternyata kampusnya juga agak berbeda misalnya ya. Sayangnya misalnya perpustakaannya mungkin belum ini, tidak buka ya. Kalau buka bisa lihat apa yang bisa dipikirkan tentang perpustakaan. Siapa tahu ada di antara alumni yang sudah menulis buku, lalu ingin menyumbangkan salah satu karyanya di perpustakaan. Atau tahu tahu ada buku yang baik di mana yang bisa lihat perpustakaan, sepertinya ada yang kurang, lalu bisa dimasukkan. Saya kira salah satu tujuan-tujuan roli. Selain tentu temukangen ya, pertanyaannya sudah berbeda. Pertanyaan ketika datang pertama kali dulu, apa pertanyaannya? Pertama kali datang ke kampus mungkin 8 tahun yang lalu, ketika kalian bertemu ya. Lalu kembali ketemu 8 tahun kemudian, pertanyaannya juga sudah berbeda. Artinya pertanyaan itu harus di-update terus ya, pertanyaan agar sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada. Dan yang di antara yang penting lagi, saya juga bisa merasakan ketika dulu Kajik Nabi itu, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kairunnas dan fa'urum linnas. Ya, yang terbaik. Itu kalau tidak tahu hadis ya. Saya juga kurang tahu, tapi mungkin hadis juga ya. Nanti bisa kita lihat, Kairunnas dan fa'urum linnas. Itu, saya tidak ingin membaca hadis ini dalam maknanya yang seperti kita paham. Tapi saya ingin melihat hadis ini dalam penggalie kanjeng Nabi. Saya hanya ingin melihat hadis ini dalam penggalie kanjeng Nabi. Apa itu penggalie itu? Dalam hatinya kanjeng Nabi. Kalau misalnya, kalau itu gini lah ya, saya misalnya ini ya. Ini, sebetulnya ini adalah pengalaman pribadi. Ini adalah pengalaman saya sebagai pimpinan, pengalaman sebagai pengasuh, sebagai apa ini ya, yang ikut dari awal mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Alan Luar. Dari pertama, dari mulai angen-angen, lalu bikin proposal, lalu pergi ke Jakarta, menyerahkan proposal bagaimana agar bisa jadi kampus. ikut dari awal, termasuk pinjem ijazah. Dulu kan, karena kalau mau bikin kampus itu kan harus ada ijazahnya, nyari-nyari ijazahnya, apa yang bisa di, tanda kutip, dipinjemin agar sekolah ini berdiri dari awal. Nah itu kemudian terjadi evaluasi. Sebetulnya saya ini sedang melaksanakan apa? sedang melaksanakan apa? Itu pengalaman pribadi. Dan itu sebetulnya tidak hanya hari ini, itu terus ada dalam benak pribadi. Kaitannya dengan tadi itu, Khairun Nas dan Fa'urum, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Dan itu tadi yang saya sampaikan, kira-kira penggali kanjik Nabi ketika menyampaikan itu, sebetulnya apa? Eh semacam evaluasi. Makanya kanjik Nabi itu sering menyampaikan, ya mungkin sering itu, mungkin yang saya paham bilang, itu umati-umati. Itu kan mengatakan gini ya, umati-umati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku? Karena itu kayak pertanyaan gini, saya sebagai Nabi itu, aku kejahatnya sudah sesuai belum ya, fungsi ku untuk kemanusiaan. Kalau ternyata saya jadi Nabi itu, ternyata hanya membuat umat itu sengsara. Ya berarti, saya jadi Nabi itu terus, kipi itu janjani. Kok aku jadi Nabi ini, justru melahirkan banyak kesengsaraan. Makanya umati-umati. Karena kalau umatnya itu baik, itu berarti saya berhasil sebagai seorang Nabi. Nah, karena itu Nabi lalu mengatakan, mungkin, ya ini kan mencoba memahami apa yang ada dalam penggali kancing Nabi. Karena Nabi terus kemudian mengatakan, khairukum anfa'ukum linnah. Seperti ingin menyampaikan, semakin banyak umatku yang bermanfaat kepada orang lain, maka umat ini akan semakin banyak yang baik. Dan kalau umat ini banyak semakin baik, saya sebagai Nabi itu merasa berhasil. Apu Kiwes berhasil berarti jadi umat. Kamu kan belum pernah rasanya jadi Kiai. Jadi saya itu sudah agak bisa membayangkan umati-umati karena sudah sekian lama jadi Kiai. Minimal setelah kedatangan kalian angkatan pertama itu, saya resmi menjadi seorang Kiai. itu saya bisa membayangkan umati, umati, khairukum anfa'ukum. Sebetulnya selama 10 tahun saya jadi Kiai itu sudah berbuat apa untuk manusia? Maka kalau dapat cerita, si Fulan sekarang sudah baik hati, sudah menyenangkan, itu rasanya semuanya saya jadi Kiai ini tidak percuma. Tapi kalau menemukan alumni di mana sekarang, enggak tahu itu di pasar, penggawaian ini ngawasi orang wedok, itu berarti apa ini jadi Kiai? Berarti enggak ada orang menik. Jadi umati, umati itu saya bisa merasakan betul. Jadi khairukum anfa'ukum linnas itu dalam penggalian Kaji Nabi itu saya bayangkan semakin banyak umat ini yang berbuat baik kepada manusia, sama muslim, sama itu berarti saya sebagai seorang Nabi itu kira-kira ngolori. Itu yang saya bayangkan. Sebenarnya kalau kalimat itu kita ubah sedikit, kalimat khairukum anfa'ukum linnas itu kita ubah sedikit, itu akan berbunyi seperti ini. Khairul jami'ah anfa'ukum linnas. Sebaik-baik jami'ah itu adalah yang telah memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemanusiaan, untuk umat manusia. Itu kira-kira. Selalu evaluasi. Dalam evaluasi itu kadang-kadang begini. Yang pertama itu yang sering dilakukan, tapi yang kedua itu kadang-kadang luput. Yang sering disampaikan itu begini. Dulu kampus ini itu jumlah siswanya itu pertama kali didirikan itu 200 sekian. 100 sekian, 100 tidak sempurna, 200. Angkatannya yang pertama, angkatan yang pertama itu 100 berapa. Sekarang jumlah mahasiswa-mahasiswinya santri-santrinya itu ada 1.084 sekitar itu. Yang aktif, yang masih aktif, yang belum lulus, yang belum apa. Sekarang yang masih mukoyat. Ada di tangannya Pak Pulil, di tangannya Pak siapa lagi ini, Pak Abror. Yang kira-kira kalau enggak membayar itu tertulis, oh ini belum bayar. Kalau sudah tidak aktif kan berarti kemana saja kan tidak masalah. Artinya secara administrasi. Itu ada 1.080 sekian. Itu sering langsung kemudian, wah hebat ya, yang asalnya cuma berapa? 140 sekian, sekarang sudah 1.088. Kadang-kadang itu seringkali menjadi tolok ukur. Pondok-pondok yang lain juga seringkali ukurannya seperti itu. Wah pondoknya saya itu maju, kok maju. Karena sekarang jumlah santrinya sudah 3.000. Yang 10 tahun yang lalu itu masih 100. Jadi ukurannya itu selalu kuantitas. Tapi ketika ditanya, dari sekian itu, nah ini pertanyaan yang kedua, alumni-nya itu sudah berperan apa di tengah masyarakat? Itu seringkali kesulitan menjawab, menjawab untuk pelu-pelu si dek. Nah berarti selama ini sedang menciptakan apa? Makanya tadi sambutan Pak Ludwi Ansori, Pak Ludwi Tomafwe itu sambutan-sambutan yang menyenangkan. Makanya saya sebagai seorang Kiai itu merasa berhasil kalau kemudian melihat alumninya itu, akhlaknya itu luar biasa, di tengah masyarakat tidak menjadi beban, tetapi menjadi nilai tersendiri di tengah masyarakat, apapun nilainya. ada yang menjadi petani misalnya, tapi bermanfaat di tengah masyarakat, ada yang apa gitu, rasanya menyenangkan itu tadi. Nah hari ini ketemu dengan alumni-alumni, putra maupun putri, kembali bertemu, memberi masukan-masukan kepada kampus ini setelah pengalaman sekian lama di tengah masyarakat, kurangnya apa, dimasukkan kepada Pak Ludwi. Ini Pak kurangnya, gitu ya, kurangnya itu kami di pondok itu misalnya apa ya, ini, kurang pinter membaca apa, gitu, disampaikan kira-kira bagaimana bisa agar seperti daunnya kanji Nabi, khairun nas, anfa'u humrin nas, yang kalau kita ubah tadi menjadi khairul jami'ah, anfa'u ha'id. Sebagai ini ya, apa namanya, sebagai pendiri, ikut-pendirikan, ikut ini ya, bersama Mbak Maimun, ikut menjadi panitia, pendirian, lalu ikut cawe-cawe itu, merasa ini sebagai, ini sudah merasa ada faidahnya. Salah satu doa favorit saya itu kan, Allahumma istamilni walata skerdilni. Ya Allah, jadikan saya pegawai, jangan ganti saya. Soalnya kalau pegawai kok diganti itu, rasanya berarti, terus jadi pegawai negusnya Allah, terus diganti itu kan gimana ya? Kalau diganti, diposisikan yang lebih baik itu ya, Alhamdulillah. Karena salah satu, apa namanya, cita-cita besar itu adalah menjadi pegawai negusnya Allah. Apa itu menjadi pegawai negusnya Allah itu ya? Ya semua kan, kita ini kan jadi pegawai negusnya Allah ya? Ada yang punya anak, berarti tidak ada pegawai, kongkong merawat. Jadi pegawai negusnya Allah. Ada yang tulisannya baik, Pak, siapa-siapa? Nailul Fauzi. Itu kan jadi pegawai negusnya Allah, kongkong nulis Al-Quran, tergantung perasaan sebetulnya. Kalau kita punya perasaan itu pegawai negusnya Allah ya, pegawai negusnya Allah. Kalau misalnya sedang dimarahi seseorang, itu juga bisa menjadi pegawai negusnya Allah. Berarti aku digawai negusnya Allah, pegawai negusnya Allah, kongkong sabah. Karena sedang dimarahi seseorang. Itu menjadi pegawai negusnya Allah. Setiap momen, setiap saat itu selalu menjadi pegawai negusnya Allah, subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hal yang kepingin bisa serai, tapi kadang-kadang susah. Karena kadang-kadang itu tidak merasa pegawai negusnya Allah, melaku sengkara PDW. Tapi kepingin setiap momen itu merasa saya sedang menjadi pegawai negusnya Allah. Lendalan ketemu mobil mogok, ikut nyurung. Berarti aku ini ketemu kalau ini di dati pegawai negusnya Allah, kongkong melun apa? Doro. Jadi pegawai negusnya negusnya Allah. Ketemu karu wong, singurung iso, pati moco, al-Quran. Berarti aku jadi pegawai negusnya Allah, kongkong ngajari agar dia itu baik. Nah kampus ini itu akan sangat merasa berhasil itu kalau semakin banyak orang yang menjadi pegawai negusnya negusnya Allah. yang tadi itu, istamilni walah istamilni Allah, jadikan saya pegawai. Salah satu cita-citanya Mbah Maimun, salah satu termasuk alamati khusul khotimah, orang itu dijadikan pegawai negusnya Allah. Itu salah satu. Jadi kalau sudah merasa menjadi pegawai negusnya Allah, bahwa itu berarti alamat khusul khotimah. Itu merasa menjadi pegawai itulah. Nah kira-kira itu. Makanya pada pertemuan alumni ini, ya mungkin yang perdana. perdana kampus ini dibantu agar kampus ini menjadi pegawai ini Busti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kurang, apa yang ini dibicarakan, sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Ketemu dengan sesama teman, membuat jaringan agar kita sebagai anggota besar sekolah tinggi agama asli sekolah-anggama asli ini menjadi seperti kita-gitanya Nabi Muhammad tadi itu. Bairukum, Anifahukum, Rinas, umati, umati, kata kancing Nabi itu. Pokoknya umati, umati, bagaimana umatku? Karena kebanggaan terbesar seorang Nabi itu kalau melihat umatnya itu sudah sesuai dengan yang digutak-gutakannya. Itu yang pertama barangkali yang bisa saya inginkan. Kemudian yang kedua, kampus ini kembali merefresh. Itu sudah kita sampaikan dari awal, kita masuk, kita apa itu selalu diingatkan. Kampus ini kepingin menjadi yang wasati, menjadi umat yang moderat. Dan kita berharap alumni-nya itu menjadi alumni-alumni yang moderat. sulit ngadang-ngadang ya, karena moderat itu tidak ada orang yang pasti yang moderat itu tidak. Apakah saya moderat? Enggak ya, karena tidak ada orang yang 100 persen moderat itu tidak. Kenapa orang tidak bisa 100 persen moderat? Karena orang itu punya kepentingannya sendiri-sendiri, punya ambisinya sendiri-sendiri. kalau saya sudah punya ambisi A, itu biasanya saya tidak bisa moderat dalam hal yang berkaitan dengan ambisi saya ini. Apalagi kalau saya sedang tengkar. Oh, bong tengkar ini kong-modelat wangel. Bong tengkar ini paling penah ini jadi orang yang apa, ini, orang yang radikal dalam perang. Orang yang, saya sulit sekali untuk menjadi moderat. Benar-benar moderat itu tidak bisa. Siapa yang sanggup dirinya menjadi moderat? Enggak ada. Pasti ada saatnya dia tidak moderat. Nah, karena itu butuh orang-orang yang mengingatkan. Kumpul bersama menjadi ini ya. Mungkin ini pertemuan yang menyenangkan. Pertama ini menjadi titik poin. Karena ini baru, karena kalau pendidikan itu katanya bisa benar-benar meraih hasil itu katanya antara 25-30 tahun. Karena investasi yang paling lama meraih itu adalah investasi pendidikan. Paling cepat itu kerja. Apalagi kalau kerjanya harian. Hari ini kerja, sore sudah dapat gaji. kalau belajar membaca kitab, besok ngaji, malamnya malah enggak bisa tidur korok KB AWE. Tapi akan kita rasakan sekitar 25-30 tahun yang akan datang. Kampus ini baru berapa tahun ini? Kalau dihitung dari alumni-nya, mungkin baru 6- sampai sekian. Alumni yang pertama pun dunianya masih remang-remang. Mungkin ya. Kadang-kadang masih bercita-cita. Belum mencapai ya. Itu kadang-kadang ya. Itu akan benar-benar menjadi manusia mapan itu mungkin 25-30 tahun yang akan datang. Maka pertemuan ini ini awal, tapi sebetulnya masih merabah-rabah. Tapi misya Allah ya, 30 tahun, 20 tahun, berarti kalau dihitung dari sekarang itu mungkin sekitar 5 tahun atau 7 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertemuan yang berikutnya itu sudah kelihatan kampus ini melahirkan apa. itu mungkin sudah mulai banyak kelihatan. Karena investasi paling lama itu adalah pendidikan. Karena itu banyak yang tidak sabar. Sulit orang disuruh sabar soal pendidikan. Tapi kalau disuruh sabar untuk kerja, itu itu enggak sulit-sulit amat. Bongsarang itu umur 15 tahun Wisdo Kerjok. Beberapa tahun kemudian sudah punya sepeda motor. Terus enggak ngerti caranya dinggopo, dinggocolanan, trek-trekan. Kenal pote, begitu copoti. Karena itu hasil dari kerja umur 15 tahun. Tapi pendidikan itu hasilnya lama sekali. Apa yang kita pelajari hari ini itu akan kelihatan mungkin 20 tahun yang akan datang. Itu lama sekali. Makanya banyak yang tidak sabar. orang mengawasi buku itu makanya sampai jadi guru kejemurang muringan. Gue gak tahu sergeb lakuin bisa kayak sergeb. Kalau sergeb itu wangil. Anda aneh. Gue carai so geras. Wajib gocay isa isa. Koleh ditakui ikuin bisa yuk yuk iso aneh. Yuk rapati yuk doai. panggil. Maka guru yang menyenangkan itu biasanya guru yang pernah goblok. Guru yang mulai pinter dari awal itu membingungkan. Dia itu tidak pernah bisa empati terhadap orang yang tidak bisa itu gak itu. Si naurong dino telung dinora masuk-masuk dia ini bingung. karena dia tidak pernah dino. Tapi guru yang tahu dino. Saya juga pernah ketemu dengan orang-orang itu yang ngerti dino. itu bingung itu. Kok saya gak pahami itu. Ini bumun kalau enggak paham. Berarti orang kira tahu dedel. Maka bersyukurlah yang pernah dedel. Jadi bisa empati. Bisa empati. Luar biasa. Pasal jati. Enggak ada apa ya. jadi apa ya. Tadi dia investasi paling lama itu adalah pendidikan. Itu lama sekali. Hasilnya itu lama. Enggak. 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 Enggak hasil-hasil. banyak yang kepinginnya potong kompas. Ya itu. Itu ya. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan bahwa kita itu kepingin di tengah situasi di mana banyak orang-orang yang radikal yang berpikir tentang ini kita. Semoga bisa benar-benar menjadi moderat. al-islam al-wasapi mencoba untuk menengah-nengahi di tengah pusaran konflik seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Kita kepingin seperti cita-cita pendirinya Bahmaimun Duker jago di dalam memoderasi, mendamaikan di antara konflik-konflik yang ada. katanya Prabowo itu sekarang bisa menjadi Menteri itu di antaranya juga ada tangan-tangan Bahmaimun sehingga dua orang yang berseteru itu bisa ketemu kembali. Kita ini banyak sekali dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya kita berharap dari alumni-alumni itu memperlihatkan sifat-sifat moderat. Di kampus kita itu juga saya punya cita-citanya juga menjadi kampus yang merupakan. Makanya dari awal ada hal yang di luar pondok ini tabu, tetapi pondok ini kita pulihkan agar belajar menjadi moderat sejak berada di pondok pesantai. Ketika berada di rumah telah terbiasa menjadi orang-orang moderat. Sering di awal-awal para mahasiswa saya sampaikan bahwa kita ini tidak bisa membatasi diri dari orang-orang lain, karena hidup sudah begitu majmuknya. Yang bisa kita lakukan adalah membatas data itu ada dalam hati kita, tapi kita tidak menciptakan jinding di luar diri kita. Kita tidak bisa membatasi diri untuk tidak bertemu dengan non-muslim. Begitu kita menjadi DPR, maka akan bertemu dengan DPR yang non-muslim. Kita jadi pedagang, maka kita akan berinteraksi dengan, masa kalau kita jadi penjual genteng? Setiap kali pembeli ditanya, hey, kamu mau beli genteng saya untuk apa ini? Mau beli nasi? Mau beli beras? Masa setiap kali mau beli beras, kita tanya, beras ini untuk apa ini? Jangan-jangan untuk dangdutan. Karena kita tidak bisa membatasi, maka kita hanya bisa membatasi itu ada dalam filter, itu ada dalam diri. Kita bisa bergaul dengan orang lain, tetapi kita tahu batasan-batasan kita. kita bisa menjadi moderator yang baik di tengah masyarakat. Ini sudah banyak yang bermasyarakat, sudah banyak yang bertemu dengan berbagai kelompok, tidak lagi seperti di Pondok, ketemunya menguangikuikuai, menemene ketemu alwi. Sekarang alwinya sudah banyak, ada alwi A, alwi B, ketemu dengan banyak filternya ada dalam hati kita. Itu harapan tentu, agar jati diri kita sebagai alumni itu kelihatan, mampu bergaul dengan orang lain, tetapi kita tidak punya filternya, sehingga tidak dipengaruhi dengan orang-orang yang berlaku keluar. Baik, para alumni, santri-santri semuanya yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan untuk datang, ada yang dari jauh, yang paling jauh dari mana ini? Ada Pak Mukhron, jauh dari Bandung, dari sana. Alhamdulillah, tidak cekat polisi. Ini Mukhron, Mukhron Jailani. Saya mungkin dari mana, dari jauh. Terima kasih sudah menyempatkan. Tolong kampusnya dilihat kembali. Kira-kira yang kurang apa, yang ini apa, dilihat. Setelah merasakan hidup di tengah masyarakat, merasa bahwa kampus ini kurang apa, bisa dibicarakan, butuh ini, butuh ini, nanti disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang sekarang ini menjadi pimpinan di kampus. Alhamdulillah, tahun ini masih dua prodi, rencananya tahun ini menerima sebagai informasi 350, mungkin yang diterima 400, tetapi mungkin yang akan daftar ulang diperkirakan 350 sampai 375, mungkin sekitar itu. Sekarang yang diperlukan sudah berapa? 177, berarti masih butuh 100, eh, 223. Sekarang pendaftar yang di lomba kedua sudah 115-an. Ya, kira-kira inilah, ya, tolong di, apa namanya, dibantu kampus ini, semoga semakin berjalan dengan baik. tadi, semakin kelihatan bahwa kampus ini anfa'uhum bin Nas. Faihul jami'ah anfa'uh halin Nas. Pertanyaannya tidak hanya sekarang muridnya sudah berapa, tetapi pertanyaannya aluminya sudah seberapa yang anfa'uhum bin Nas. Semakin banyak, nah itu informasi-informasi seperti ini akan kita dapatkan dalam setiap kali pertemuan-pertemuan alumni seperti ini. Mungkin akan kita adakan kalau tidak bisa satu tahun sekali ya nanti di rembukulang ya, ada mungkin dua tahun sekali apa gitu untuk ya ini, kembali menyatukan, kembali menyatukan. Yang terjelai-jelai, kembali menyatukan. Ya, mungkin pertanyaannya delapan tahun yang akan datang anaknya sudah berapa, cucunya sudah berapa, putum waspiro, putuku waspilu, nang di nengangen-nangen. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ya, jangan lupa untuk mendoakan kami yang berada di kampus, di pondok. Ya, kalau di rumah, kalau membaca fatihah, jangan lupa untuk mendoakan kampus ini. Apa gitu ya, bahasa rapnya apa ini? Wal apa ya? Wasatihati atau Ikhwani atau Al-Mahad Al-Anwar Al-Falih ya, secara khusus. Secara itu, tolong usahkan juridurnya, murid-muridnya, para aluminya, kita doakan semoga kita di sesuai dengan cita-cita, mendapatkan kudu Allah s.w.t. Masing-masing punya akindanya, punya kiblatnya, atau terlumbah-lumbah dalam meraih kebaikan. itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala yang telah diberikan pada kita semuanya kepada kampus kita. Sekian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan keputusan di dunia dan di akhirat, mendapatkan bimbingan dari Allah s.w.t. diberikan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berkah, kehidupan yang diridhoi, yang bisa mengantarkan kebedaan kita kepada suruhkannya Allah s.w.t. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah